Jika kamu bertanya hotel apa yang paling terkenal di Bali, kemungkinan besar jawabannya adalah hotel takbar penghuni ini yang berada di daerah Bedugul. Hotel Bintang 5 ini terkenal dikarenakan semenjak rampung dibangun, hotel ini belum sempat beroperasi dan menerima satu orang tamu pun. Alasan hotel ini tidak beroperasi sampai sekarang masih sipang siur dan menjadi misteri. Dikarenakan rasa penasaran aku, aku mengajak Bobon, Pebi, dan Bayu orang lokal sini untuk mengunjungi hotel yang terkenal dengan sebutan Hotel Berhantu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 100% sudah jadi, cuman belum pernah dioperasi, jadi belum ada tamu yang masuk ke sini dan ini boleh bilang masih sangat utuh banget guys. Oke deh kita mau cek. Mungkin ada banyak tamu juga disini? Tamu-tamu yang lain. Oleh karena itu aku sangat penasaran guys, kalau pebali aku selalu pengen buat video disini. Sekedar informasi kalau di Google ya, kita cari villa ini searchingnya dapetnya kota hantu. Iya, dan juga nggak ada lokasinya. Nggak ada lokasinya, nggak ada nama hotelnya, tapi adanya kota hantu. Jadi susah juga untuk cari kesini ya, harus nanya-nanya warga lokal. Gue dingin menggigil. Dan kita pas disini hujan ya langsung ya. Jadi ini lobby-nya, boleh bilang pintu masuknya. Keren. Sesuatu yang lebih nakutin lagi. Ada garis polisi lho. Buat apa ya? Nah buat apa? Tidaknya bukan garis polisi, telkom. Telkom! Bukan polis lain, tapi telkom. Kan gue jadi malu udah buat kayak gini. Guys, ini lobby-nya besar. Bener-bener gila sih ini. Waktu jadi sih kayaknya ini hotelnya keren banget ya. Ini kacanya juga masih utuh, masih apa namanya. Bangunan disini udah 100% cuma terbengkalai dan menjadi mistis. Oh ini resepsionisnya guys, lihat noh. Besar banget resepsionisnya. Selamat siang, kita mau nyawa kamar. Pas tadi lo ngomong gitu, layar gue langsung kayak jigri-jigri. Yang bener? Iya. Yang bener? Iya, jadi kayak framenya kayak langsung turun. Beneran? Yang beneran? Iya. Oh gila. Ini masih ada kayak apa ya? Ornamen-ornamen hotelnya. Kayaknya lebih kayak pajangan sih ya. Bener ya? Jadi saking tuanya ini udah berlumut. Itu apa namanya? Kayak joglo gitu udah agak hancur-hancur. Lumut semua guys. Ini yang bikin kayak nuansenya jadi lebih seram dan sedikit mistis-mistis sedikit lah ya. Tapi kalau gue sendiri nyayangin sih ya. Kenapa bangunan bagus kayak gini harus terbengkalai kayak gini. Tapi akhirnya jadi apa ya? Sekarang ini jadi kayak wisata ya. Ya kwasita baru ya. Wisata mistisnya Bali. Tapi pertanyaan aku, kenapa ini guci-guci-nya itu nggak dibawa aja gitu? Nggak dijual aja. Kenapa ditaruh di sini aja? Mungkin orangnya pengen buka lagi tapi ternyata nggak buka-buka gitu. Soalnya kalau pindahin guci kayak gitu ada puluhan, pindahinnya susah, Be. Tapi kan itu mahal. Iya, pindahinnya juga mahal. Oh my God. Jadi kayak ini kan habis hujan guys. Karena habis hujan, atap-atap hotelnya ini kan udah agak rusak. Terus airnya tuh next-nevest nih. Kayak gini. Oh ada toilet sebelah sini guys. Toilet. Jangan tinggalkan aku di belakang. Iya, betul. Ini kamarnya nih. Ini kamarnya guys. Ini kayak toilet. Toiletnya juga ada kayak bedtap, washtuffle. Terus ini kamar. Ini mungkin tempat tidurnya di sini. Dan view-nya. Oh my God. View-nya liat no. Gila kan? Keren banget ya. Keren banget sumpah. Ini pas jadi kayaknya salah satu villa terbaik di daerah Begundul ya. Iya, Begundul. Ini kan Begundul kan? Ini pasti harga permalamnya 2 jutaan kali ya. Jadi hotel ini berada di atas kayak bukit gitu. Dan pemandangannya liat no. Luar biasa guys. Jadi hotel ini dibuat tahun 90-an. Dan mereka udah buat kayak apa? Pake kartu gitu lah. Jadi kayak yang modern-modern gitu lah ya. Berkelas sih. Kita naik di lantai 2-nya. Dan di sini gila. Lebih eksotis lagi. Dan lebih menakutkan lah ya. Tapi bener-bener jelas banget. Bangunannya masih kokoh. Masih... Ini masih bisa dioperasiin kalau bener-bener mau gitu. Masih bisa kayak di-renove lagi ya. Renove dikit lah. Dibersihin lagi. Dibersihin. Dan kamarnya juga... Wih banyak banget ya. Gak kehitung berapa banyak kamar di sini. Jadi itu di sebelah sana tuh kayak ada ornamen-ornamen atau patung-patung khas Bali gitu lah ya. Tapi sekarang udah banyak kan tertimbun oleh rumput-rumput ataupun lumut-lumut gitu. Jadi gak terlalu kelihatan guys. Tapi masih ada kelihatan kayak kepala naga atau... Kayaknya naga atau singa deh. Sebelah sini. Satu, dua, tiga, empat. Sudah pada hancur. Jalan juga harus hati-hati di sini. Kita harus... Apa ya? Pelan-pelan. Kalau enggak akan sangat licin dan bisa jatuh guys. Soalnya berlumur semua. Wow... Ini gede banget tempatnya. Ini kayaknya ballroom-nya lah ya. Mungkin ballroom atau enggak restoran gitu ya. Restoran. Jadi saking besarnya aku bingung mau gimana rekamnya guys. Sebelah sini ada. Di atas sana ada. Di bawah ada lagi. Di sebelah sini juga ada. Luas banget. Ayo kita naik ke atas. Nih tangganya masih... Uthuh. Wow... Luas banget. Restorannya sih. Iya ini kayak ballroom restoran lah ya. Tempatnya luas. Dan langsung ada pemandangan gitu. Keluar. Oh tergenang air semua nih. Kita gak bisa lewat. Tergenang air. Ini bagian luar dari restorannya gitu guys. Dan lihat no view-nya. Luar biasa. Keren ya. Gimana nuansanya Bon? Nuansa disini serem banget nih. Serem ya? Kalau malam hari disini kayaknya cocok buat Nguji nyali. Mental gitu ya. Tapi kalau berempat sih... Berempat aja kita udah ketakutan. Apalagi kita bisa lihat berdua. Gak tau gak sendiri sih kayaknya. Sendiri sih mustahil lah kalau sendiri kesini. Takutnya juga nyasar kan. Soalnya ini banyak-banyak turungan. Banyak jalan. Gede-gede banget ini ya. Jalannya tuh kadang gak tau tembus kemana gitu kan. Kalau Bayu udah pernah kesini sebelumnya? Ini pertama kali gue kesini. Pertama kali? Pertama kali. Meskipun gue tinggal di Bali ini pertama kali. Ngeri bro. Ngeri ya? Ngeri. Ini aja gue kesini karena gue berani-beraniin. Karena kita berempat gitu. Karena kita berempat. Kalau cuma sendiri gila banget. Sayangnya disini banjir. Kenapa pun? Banjir ya? Iya. Oh ini bagian yang agak bawahnya. Tergendang air semua guys rata-rata. Jadi susah untuk eksplor. Dan baik kalian yang mau kesini hati-hati. Keseranin sih. Kalau yang tergendang air jangan dilewatin lah. Soalnya bahaya. Jangan tinggalin laku di belakang. Ini betul ketakutan guys. Dia tuh harus sama. Dia pokoknya gak boleh ditimbulkan. Tinggalin 2 atau 3 meter. Suara apa? Buang ada suara apa pun. Nuansanya tambah sedikit lebih mistis. Karena kita datangnya itu. Di saat lagi hujan. Dan juga mendung-mendung ini guys. Jadi banyak kabut gini. Mataharinya gak terlalu keliatan. Padahal kita datang ini jam 2 sore. Harusnya tuh cerah banget. Tapi karena banyak kabut. Dan juga hujan. Jadi kesannya tuh agak gelap ya. Gak nyangka hotelnya seluas ini guys. Ini kayaknya luasnya berapa hektare ya. Aku gak tau berapa hektare. Tapi bener-bener ini luas banget. Kita aja mau eksplor jalan kaki kayak gini aja. Minimal butuh waktu 1 jam. Untuk eksplor semua bangunan yang ada di hotel ini. Tapi agak mustahil bisa eksplor semua bangunannya. Soalnya ada beberapa bangunan tuh tergenang air. Dan gelap banget. Karena cahaya matahari aja gak masuk ke dalam. Nah tempatnya kayak gini juga agak gelap nih. Ini agak gelap nih. Bersi coba sih. Siapa tau bisa lewat. Eh iya udah. Yuk. Siap aja kalau ya. Kenapa bu? Bleh. Takut. Oh ini kamar. Oh ini kayaknya kamar-kamar. Lorong-lorong buat kamar gitu. Ini kamar. Kayaknya tiap kamarnya itu ada bagian apa namanya. Balkonnya gitu guys. Dan balkonnya luar biasa keren sih. Ini kayaknya yang bikin keren hotel ini balkonnya ya. Anjir keren sih. View-nya. Di bawah juga ada balkon. Bisa tau sini ya. Iya. Bisa-bisa. Yuk kita eksplor semuanya yuk. Itu apa tuh? Itu apa tuh? Itu gambar. Oh gambar. Loh guys masih besar banget. Masih banyak yang bisa kita eksplor. Tebak-tebakan kamarnya ada berapa di hotel ini? Ayo. Menurut lu berapa bayu? Menurut gue ada 200-an. 200-an. Bobon? Menurut gue kalau sama kamar-kamar kecil bisa 300-an. 300-an. Baby? Gak tau. Gak bisa nembak. Gak bisa nembak. Kalau menurut aku mungkin kamarnya ya antara 200-300 sih. Sekarang itu kabutnya udah mulai mendekati hotel ini. Jadi kayak kelihatannya... Apa ya? Banyak kabut banget. Jarak pandang kita tuh udah mulai dikit. Tadi kan masih kelihatan kayak... Sawah-sawah ataupun kaki bukitnya. Sekarang udah gak kelihatan karena... Kabutnya udah full. Nah ini yang bikin nuansanya menjadi lebih... Serem wibonnya. Wibonnya. Ngapain? Serem wibonnya. Baik kalian yang kesini sih aku saranin rame-rame. Jangan berdua atau bertiga. Soalnya kalau ada apa-apa masih bisa minta bantuan gitu lah. Bisa saling menjaga juga. Soalnya bukan takut apa ya. Di sini takutnya kita terpleset, jatuh. Soalnya licin banget lantai-lantainya banyak lumut. Kedua adalah binatang-binatang buah. Seperti ada ular. Kita gak tau gitu ya. Di sini mau liat gak? Yuk, lu situ aja yuk. Kita kan masuk-masuk sini dulu. Bisa. Bisa. Sini sih. Kita lihat sini nih. Benar. Yang pegang lampu depan dong. Yang pegang lampu depan. Tunggu yang paling belakang. Jangan. Bara mananya semuanya. Tunggu yang paling ini. Abis itu yang lompok belakang gue siapa? Ini benar-benar. Iya benar. Turun lagi. Turun aja. Turun lagi. Turun lagi loh. Ini tempat yang ini. Nah ini udah. Turun ini benar. Jadi saking besarnya di sini. Kita bisa aja nyasar. Tadi kita sempat nyasar sih. Gak tau jalan pulang ya guys. Soalnya lupa mau lewat mana. Dan banyak juga. Apa ya. Sedikit membingungkan sih hotel ini. soalnya banyak cabang-cabang itu ya, banyak tangga, balkonnya kiri-kanan ada, jadi kita hampir nyasar tadi. Masih mau lanjut naik lagi. Oke, sip. Pebi dari tadi ketakutan, pegangin tangan aku terus guys, gak dilepas-lepas. Lepas, gak mau kalah, pegangan juga. Kita mau lewat jalur sebelah sini guys, dan jalur ini lebih keren banget loh ini. Ini, arsitekturnya keren, ditambah karena kurang terawat, jadi banyak lumut-lumut gini, jadi lebih kesannya eksotis ya Bon ya? Iya. Tapi ini yang bikin bagus. Bikin bagus sih ya, antara eksotis, dan juga apa ya, serem-serem gitu ya. Ini guys, senaganya panjang banget sampai ke bawah itu. Bener-bener keren banget tempatnya, cocok banget buat kalian yang suka hunting-hunting foto. Nih, amazing. Dan tadi itu kita pergi hotel yang sebelah sininya guys, sekarang kita mau naik yang sebelah sininya. Keren banget, Pei. Fotoin. Oke, aku fotoin. Jadi karena belum dipagarin, hati-hati guys, bisa jatuh ke bawah. Dan licin juga nih lantainya, jadi bener-bener harus hati-hati. Perlu banyak waktu untuk eksplorasi ini guys. Kenapa ya? Yuk, pulang aja deh. Hah? Pulang aja. Kenapa emang? Udah gak enak ya? Gak enak. Apa? Nanti aja aku baru bilang. Oke, oke. Sudah. Si Pebi mau pulang guys, katanya udah gak enak. Dan juga udah jam 4 sore sih, jadi kita harus keluar dulu. Biar, apa ya, gak maghrib ya. Gimana? I'm done. Done ya? Done. Gimana, Bon? Hah? Dingin. Dingin ya? B, tadi kenapa, B? Tadi tuh waktu, di sana yang waktu gelap-gelap gitu, aku sebenarnya dengar suara gitu. Kayak suaranya kayak, gitu. Aku, iya, aku langsung tanya kamu. B, itu apa? Tapi, kalian bertiga tuh sama, kayak, diem aja kayak, kayak gak kenapa-napa gitu. Jadi, yaudah, aku gak ngomong. Aku langsung pegang kamu ya, terus. Aku gak berani lagi. Wah, yuk. Udah pulang, yuk. Oke, yuk. Baik, yuk. Yuk, kita pulang. 2 jam perjalanan dari daerah Kuta, guys. Menggunakan motor. Thank you bagi kalian yang udah nonton video ini. Sip. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys.